Bar terbaru demi tampil maksimal di Piala Dunia U20 2023 Sintayong minta ada pemain naturalisasi di Timnas Indonesia U19 Namun sebelum kami bahas seperti biasa Kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya Agar kalian gak ketinggalan update seputar Timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Timnas Indonesia U19 akan mengikuti Piala Dunia U20 2023 Pelatih Sintayong membeda segala kekurangan dan kelebihan Timnas Indonesia Yang bakal pentas di ajang tersebut Juru taktik aksal Korea Selatan itu melihat masih ada beberapa kekurangan Di dalam tubuh Timnas Indonesia U19 Sintayong menyebut Timnas Garuda Nusantara masih kekurangan pemain di beberapa posisi Dia menyebutkan sekiranya 5 posisi Dimana ia meminta adanya tambahan pemain Maksud dari penambahan pemain disini adalah Dengan mencari penggawai yang menawarkan kualitas lebih tinggi lagi Kelima posisi yang disorot Sintayong itu adalah sektor berkiri, berkanan, dan stopper Ada pula pos gelandang serang dan gelandang bertahan Yang mendapat perhatian khusus Di posisi gelandang serang, Sintayong meluk-meluk mencari Pasalnya ia mencari pemain yang akan menjadi pelapis Marcelino Ferdinand Khusus untuk Tim U19 membutuhkan pemain yang baru masuk Dan dalam program naturalisasi Ungkap Sintayong dikutip dari laman resmi PSSI Ini harus dilakukan karena persaingan di Piala Dunia U20 Akan berjalan keras, ketat, dan berat Sehingga dibutuhkan pemain yang benar-benar siap dari sisi siapapun Sambungnya Ya, Sintayong tak menutup opsi melakukan naturalisasi pemain di Timnas Indonesia U19 Opsi tersebut muncul lantaran agenda Timnas Garuda Nusantara yang cukup padat Mereka akan tampil di ajang sekelas Piala Dunia U20 Dimana negara-negara yang bermain disini tak main-main Untuk itu salah satu proses tercepat Mendapatkan pemain baru berkualitas adalah dengan naturalisasi Namun Sintayong perlu memikirkan pemain yang tepat Untuk dijajukan dalam proses naturalisasinya Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian masing-masing Salam olahraga